Maka ajaran ini dilemparkan ke Roma, dilemparkan ke Yunani. Jadilah konsep agama Kristen dengan konsili-konsili yang diadakan kemudian. Sehingga makar ini, agama ini membuat konsep sendiri. Konsep yang Tuhan berikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa. Itu dihantam dengan konsep yang mereka buat sendiri. Makanya Kristen dan Yahudi tidak pernah bersatu. Padahal menurut Kristen asal mereka adalah Yahudi. Tetapi semua konsep ibadahnya itu tidak pernah dan tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natal, peringati kenaikan Yesus, peringati kematian Yesus. Itu tak pernah ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah dilakukan pada masa Yesus berada di tengah-tengah mereka. Ini adalah makar yang mereka buat sendiri. Cerita yang mereka karang sendiri. Makanya, antara ancaran Yesus, kalau Anda belajar Bible, kalau Anda belajar Bible dengan teliti, coba baca. Di dalamnya tidak akan pernah kita temukan adanya kesamaan antara seruan Yesus yang terlontar dari mulutnya dengan apa yang diperhatikan oleh gereja hari ini. Tidak ada kesamaan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jadi lagi-lagi Al-Quran sebagai patokan karena Al-Quran ini adalah standar akhir. Maksudnya patokan akhir. Islamlah yang mengurai agama-agama sebelumnya. Islam yang mengurai sembahan-sembahan sebelumnya. Islam yang mengurai kitab-kitab mereka sebelumnya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Dalam surah Al-Ambiyah ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'abuduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kata Allah, kamu wahai orang-orang kafir. Dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kalau Kristen ini pengikut Nabi Isa alaihissalam dan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah kemudian mengajarkan hal tersebut. Maka menurut Al-Quran surah Al-Ambiyah, Nabi Isa juga akan masuk ke dalam neraka. Karena Nabi Isa kalau dia disembah, maksudnya Nabi Isa lah yang mereka sembah. Maka Nabi Isa juga akan masuk ke dalam neraka. Karena Al-Quran mengatakan innakum wa ma ta'abuduna min dunillah. Hasabu jahannam. Mereka orang kafir dan oknum yang mereka sembah sama-sama masuk ke neraka. Berarti yang disembah oleh umat Kristen ini bukan Nabi Isa. Tetapi adalah Yesus. Eh tunggu dulu bang semua. Yesus yang mana? Nah ini dia. Apakah Yesus anak ibu Maria? Bukan juga. Berarti Yesus yang mana yang akan masuk ke neraka? Mahluk yang dantang kepada mereka mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Itulah yang akan masuk ke neraka bersama dengan mereka. Berarti yang mereka sembah yang mengatasnamakan Yesus ini siapa? Iblis. Apa buktinya? Kita buktikan melalui Bibel. Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah sebab akan datang penyesat kepadamu dengan memakai nama aku dan mengatakan akulah dia. Saya ulang. Ada di sini mungkin ada yang bisa menunjukkan silahkan aja buka kamera. Tunjukkan Lukas 21 nomor 8. Apa yang dikatakan di sana? Waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan menggunakan nama Yesus dan mengaku akulah dia. Pertanyaannya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada tidak orang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Mbak siapa namanya? Mbak novel? Eflin bang. Ya? Musrib. Eflin bang. Eflin. Ya maaf. Eflin. Dan ada enggak setelah Yesus terangkat di dalam Bible, 20 tahun setelahnya, ada orang mengaku bertemu dengan sosok Yesus yang berkata, Akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ada enggak? Ada. Ada. Coba buka di dalam kisah para rasul 22. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Rangkaian ceritanya itu terurai di sana. Ketika ada sosok, ada manusia yang menuju ke Damsik. Kemudian dia rebah ke tanah. Lalu mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau Tuhan? Ini yang aneh. Misalnya, misalnya mbak-mbak ini, tiba-tiba mendengarkan suara, apakah pertanyaannya adalah siapakah engkau Tuhan? Misalnya saya datang nih di rumahnya mbak ketuk pintu ya kan. Tok, 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 tok. Apakah mbak ini bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pastinya kita akan berkata, siapa di luar? Begitu ya. Betul. Siapa pak atau siapa bu? Tapi ini, siapakah engkau Tuhan? Loh kok bisa kayak gitu? Ketika kemudian Paulus ini menuju ke Damsik, 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Dia bertemu dengan sosok makhluk yang mengaku Yesus. Akulah Yesus manusia dari Nasaret yang kau aniayah. Pertanyaannya, pertanyaannya. Terpenuhi tidak apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 21 nomor 8? Bahwa, Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama ku dan mengatakan akulah dia. Tergenapi tidak? Tergenapi. Maka jelas ini, Al-Quran mengatakan terinci lebih jauh dari itu. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan, Waspadalah kepada penyesat yang datang setelah ku, memakai nama ku, dan mengaku akulah dia. Janganlah kau percaya, kata Yesus. Nah, 20 tahun kemudian ada makhluk datang kepada Paulus. Aku Yesus yang kau aniayah. Apakah murid-murid Yesus ketika datang Paulus mengatakan, saya bertemu dengan Yesus loh. Kalau murid Yesus mengingat pesan Yesus, kalau ada orang mengaku pernah bertemu dengan aku, dan membawa-bawa nama ku dan mengatakan akulah dia, jangan kau percaya. Apakah murid Yesus percaya kepada Paulus? Ketika Paulus mengaku, saya bertemu dengan gurumu loh, saya bertemu dengan Yesus loh. Apakah murid-murid Yesus akan percaya kepada Paulus? Tidak kan? Tidak. Karena Yesus sudah berpesan, apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 7, nomor 23, 24, 25, 26. Coba dibuka kitabnya. Matius berapa bang? Matius 7, nomor 23, sampai nomor 26. Dibuka aja Matius 7-nya. Mau dibacakan? Iya, silahkan. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, oke, sorry, sorry ya, belum sampai ke sana, maaf ya. Kita di Matius 24, sorry, bukan Matius 7. Matius 24. Matius 24. Matius 24 ayat 23-26. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula laklak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Oke, saya boleh jelaskan? Boleh ya? Mbak, boleh saya jelaskan ya? Nah, Yesus kan berpesan tuh, sebelum dia terangkat ke langit, pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ini kan Yesus ya? Ya, artinya, pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, ada Yesus di sini, atau lihat, ada Yesus di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Kenapa bisa, ada orang mengaku, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, kenapa bisa? Karena Yesus mengatakan, sebab, Mesias, Mesias palsu. artinya, Yesus, Yesus palsu, dan Nabi-Nabi palsu, akan muncul, dan mereka akan mengadakan, tanda-tanda yang dahsyat, dan mujizat-mujizat, sehingga, sekiranya mungkin, mereka menyesatkan, orang-orang pilihan juga. jadi menurut Yesus, pada waktu, jika orang berkata, kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab, Mesias, palsu, dan Nabi palsu, akan muncul. Artinya, Yesus palsu. Lalu, dikatakan, di dalam data nomor, 26-nya, dikatakan, 25-nya, camkanlah, aku sudah mengatakannya, terlebih dahulu, kepadamu. Jadi, apabila ada orang berkata, kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat, dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Dia di sini, artinya Mesias. Yesus. Sebab, sama seperti kilat, memancar, dari sebelah timur, dan melontarkan cahayanya, sampai ke berat, demikian pula, kelak kedatangan, anak manusia. Jadi, maksudnya, kalau ada orang mengaku, setelah saya ini, mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua, ditandai dengan cahaya yang bersinar, memancar dari timur sampai ke barat. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah orang yang pernah bertemu, mengaku pernah bertemu dengan Yesus, ketika Yesus sudah tidak ada di bumi? ada kan? Ada, yaitu Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti, Paulus ini, bertemu dengan Yesus palsu. Sebab, kata Yesus, kedatanganku yang kedua nanti, ditandai dengan, kilat, memancar dari sebelah timur, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Andanias, yang datang kepada penulis, kitab wahyu, itu semua adalah Mesias palsu. Sampai di sini, ada pertanyaan, Mbak? Suaranya tidak ada ya? Mungkin, termiut. Paham, paham. Paham kan? Nah, makanya, ajaran Yesus, yang asli, dengan ajaran Kristen, itu berbeda. Kenapa? Karena ajaran Yesus, tidak pernah meninggalkan hukum Taurat. Tetap saja, muridnya melakukan hukum Taurat. Di dalam Lukas 16, nomor 17, kata Yesus, lebih muda, langit dan bumi lenyap, daripada setitik dari hukum Taurat, itu batal. Terangkatlah Yesus, kemudian ke langit. Apa yang terjadi? Ada oknum mengaku, bertemu dengan Yesus, tapi ajarannya, bertentangan dengan Yesus, ketika Yesus ada di bumi. Contoh, di dalam Matius 5, nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dan barang siapa, yang tidak menghilangkan setitik pun, lalu mengajarkan kepada orang lain, untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Berarti kalau ada orang yang menghilangkan hukum Taurat, meskipun setitik yang paling kecil, lalu mengajar orang lain juga, maka dia akan menempati tempat rendah, alias neraka. Tapi kalau ada orang mengajarkan tidak menghilangkan hukum Taurat, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Betul ya? Menurut Yesus kayak begitu ya? Nah, mari kita lihat, bandingkan. Makhluk yang datang kepada Paulus, berbeda ajarannya. Apa dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi, Epesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Gila. Coba. Dia mengatakan hal yang demikian. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang mengniadakan, meskipun yang paling terkecil, sebelum dunia ini lenyap, maka dia akan menempati tempat terendah. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat, dan segala perintah yang ada di dalamnya. Kira-kira yang Kristen ikuti yang mana? Yesus atau Paulus? Menurut enggak? Jadi kebanyakan ajaran si Paulus. Berarti Yesus yang dijual oleh Paulus ini adalah Mesias palsu yang datang kepadanya. Mesias palsunya datang mengaku sebagai Yesus, dan Paulusnya sendiri adalah Nabi palsu itu sendiri. Karena hanya Yesus yang kemudian mengaku pernah bertemu dengan Yesus di Padanggurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku Yesus di Padanggurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Hanya Paulus. Yang lainnya tidak. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di Padanggurun. Jangan kau pergi ke situ. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di Padanggurun? Paulus. Ketika dia menuju ke Damsik. Mana dalinya? Kisah para Rasul dua-dua. Nomor delapan, nomor sembilan. Di mana lagi? Kisah para Rasul sembilan. Nomor lima, nomor enam, nomor tujuh, nomor lapan, nomor sembilan. Paulus menuju ke Damsik. Dari Yerusalem ke Damsik itu Padanggurun. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di Padanggurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu adalah Taimeong. Artinya Taimeong itu bilik rahasia atau kamar rahasia. Alias penjara. Paulus ketika di dalam penjara menulis beberapa kitab dan mengatakan bahwa isi kitab yang dia terima itu bukan dari orang tetapi dari pernyataan Yesus kepadanya. Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli tidak pernah bertemu Paulus. Berarti Yesus yang mengajarkan Bible surat-suratnya Paulus adalah Yesus yang mengaku Yesus kepada Paulus itu sendiri. Makanya bertentangan antara Yesus yang asli dengan ajaran Mesias atau Yesus yang palsu. Makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Kristen adanya di mana? Di Roma. Kenapa demikian? Karena Roma pada saat itu memang penyembah dewa-dewa. Itu jelas itu. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 Yesus berpesan kepada muridnya apa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu dari ajarannya kau bisa mengenal mereka. Apa ajarannya yang disebut Yesus disitu? Pertama, memanggil aku Tuhan. Kedua, bernubuat pakai namaku. Ketiga, bermujisat pakai namaku. Keempat, mengusir setan pakai namaku. Kata Yesus di Matius 7 nomor 23 Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka Enyahlah daripada aku Kalian semua, aku tak mengenal kalian Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau saudari ini Selama hidupnya sampai dia meninggalkan dunia ini Memanggil Yesus Tuhan Ya Maka akan diusir oleh Yesus Mana buktinya? Ya itu tadi dalil Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan Bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah Akan menjadi musuh nanti Kenapa menjadi musuh? Karena Nabi yang diutus kepada mereka yang asli ini Tidak pernah mengajarkan sedikitpun Untuk menyembah dirinya Tidak pernah dia memerintahkan kemudian kepada orang-orang Yang ada di sekilinnya untuk sembah aku Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat Sesembahan Sesembahan mereka menjadi musuh mereka Sesembahan di sini maksudnya yang disembah mereka Kristen ini kan Yesus Sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka Dan sesembahan yang mereka sembah Mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya Menurut Al-Quran Ternyata Di Bebel terbukti Yesus mengusir orang yang menuhankan dia Yesus kemudian mengingkari pemujaan-pemujaan Yang Kristen lakukan terhadap dirinya Ini 1400 tahun silam Al-Quran sudah bahasakan Subhanallah Jadi Kalau sudah terjadi hal demikian Sudari saya Maukah sudari diusir oleh Yesus? Itu pertanyaan saya dulu Tidak mau? Tidak mau kan? Tidak mau Nah Di dalam Pengajaran Yesus Matius 17 Nomor 3 Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau Satu-satunya Tuhan Yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus Di dalam iman Islam La ilaha illallah Isa Isa Rasulullah Makanya Ketika hari penghakiman nanti Nabi Isa dipanggil oleh Allah Dihakimi di tengah-tengah manusia Ketika manusia dikumpulkan di pada mahsyar Allah kemudian berkata kepada Nabi Isa Wa isqalallahu Wa isqalallahu Iza bumaryam Ya Ya Isa A'anta kul tanin nas Sorry saya agak lupa ayatnya Gara-gara di Nayonatan muncul ini Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Kalau tidak salah ya teman-teman Ada yang ingat? Ada yang ingat? Dalilnya Wa isqalallahu Ya Isa ibn Maryam Gitu ya A'anta kul tanin nas Tahizuni Wa ummi Ilahaini min dunillah Qala subhanaka ma yakunu li An akula ma laisa li Bihaqqa In kuntu kultuh Ma Fakat Alay Fakat alimtah Fakat alimtah Ta'alamu ma fi nafsi Wala alamu ma fi nafsi Innaka anta allamul guyub Dan ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa putra Maryam Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini Jadikanlah dirimu Sebagai Tuhan selain daripada aku Nabi Isa kemudian menjawab Maha suci engkau ya Allah Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku Untuk aku katakan Sama seperti di dalam kitab Yohannes 12 49 Apa yang dikatakan kemudian disana Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak Untuk aku katakan dan aku sampaikan Dan firmannya itu adalah hidup yang kekal Oleh karena itulah aku melakukan apa yang diperintahkan Itu kata Yesus Sama dalam Al-Quran Maha suci engkau ya Allah Aku tidak pernah mengatakan Sesuatu Yang bukan hakku untuk aku katakan Jika aku pernah mengatakannya Tentulah engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu Sungguh engkau lah yang maha mengetahui Segala apa yang goib Jadi Nabi Isa itu Dihakimi oleh Allah Untuk membuktikan bahwa orang-orang Kristen ini Salah telah menyembah manusia Apakah engkau yang mengajarkan Mengatakan kepada manusia ini Sembelah dirimu Tidak ya Rabb Maha suci engkau ya Allah Kata Nabi Isa Sama seperti di dalam Yohanes 4 Nomor 22 Apa kata Yesus Aku menyembah apa yang aku kenal Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal Ani abudullah rabbi wa rabbakum Aku mengajarkan kepada mereka Sembalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Tuh sama Yesus yang mengajar selama 3 tahun Dengan yang ada di dalam Al-Quran itu sama Ajarannya sama Ini abudullah Atani alkitab wa ja'alani nabiyan Dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Aku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal Kata Yesus Berarti Yesus itu adalah abudullah Hamba Allah Abdi Allah Sama seperti pengakuan Yesus Sama seperti Al-Quran Nanti Yesus ini berubah Menjadi Tuhan lah Mati dan bangkit hari ketiga lah Dialah terang dunia lah Dia sambintang pajar lah Dialah yang alpa dan omega Dialah awal dan air Setelah ada oknum yang datang Mengaku-ngaku Yesus kepada Paulus dan teman-temannya Makanya Yesus mengatakan sebelum dia terangkat Waspadalah kepada ahli Taurat Waspadalah kepada orang Farisi Kenapa bisa? Kan orang Farisi akan mengajarkan ajaran yang jauh Lebih sesat daripada ajaran Yang ada pada masa itu Yang ada pada masa Nabi Musa Yang ada pada masa Nabi Isa Dan setelahnya Ajarannya dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri Di mana diterangkan? Di dalam Matius 23 nomor 15 Celakalah engkau wahai ahli Taurat Celakalah engkau wahai orang Munafik Wahai orang Farisi Engkau menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu Dan setelah menjadi pengikutmu Kau jadikan dia menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri Artinya mbak Kata Yesus Ada orang ahli kitab Ada orang Farisi Yang akan meninggalkan Yerusalem Menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Mendirikan sebuah sekte Dan pengikutnya dijadikan dua kali lebih jahat daripada dirinya sendiri Dan pengikutnya adalah orang-orang neraka Pertanyaannya Ahli Taurat Orang Farisi mana Yang mendirikan agama di luar agama Yahudi Mungkin mbak boleh bicara Ahli Taurat mana Orang Farisi mana Yang keluar meninggalkan Yerusalem Mendirikan agama baru di luar agama Yahudi Dan apa nama agamanya Dan siapa orang Farisinya Bisa dijawab Belum bisa dijawab Nah Filipi 3 Nomor 5 Paulus mengaku Sebagai orang Farisi Satu Benar ya Coba dilihat Benarkah disana Paulus mengaku orang Farisi Filipi 3 ayat 5 Iya Filipi 3 ayat 5 Disunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian Terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Nah Benar ya Betul ya Farisi Iya betul kan Nah Di dalam Matius 23 Nomor 15 Celakalah engkau wahai orang Farisi Betul ya Celakalah engkau wahai ahli Taurat Celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Hai kamu Nafik Oke Sekarang Pertama Celakalah engkau wahai ahli Taurat Filipi 3 Nomor 6 Sampai nomor 7 Dia adalah ahli Taurat Dia mengaku dalam hal Taurat Aku tidak bercacat Berarti dia adalah ahli Ahli Taurat Kemudian dia mengaku orang Farisi Dalam Filipi 23 Nomor 6 Juga dia mengaku orang Farisi Filipi 3 Nomor 5 Juga dia mengaku orang Farisi Dimana bisa kita ketahui bahwa Paulus itu menafik Satu Korintus Sembilan Nomor 20 Sampai nomor 21 Boleh dibuka mbak Satu Korintus Sembilan Satu Korintus Sembilan Ayat Ya 20 Sampai 21 20 Sampai 21 Siap Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang lemah Aku menjadi seperti orang yang lemah Supaya aku dapat menyelamatkan Mereka yang lebih lemah Bagi semua orang aku telah menjadi Segala galanya Supaya aku sedapat mungkin memenangkan Beberapa orang dari antara mereka Segala sesuatu ini Aku lakukan karena injil Supaya aku mendapat bagian Dalamnya Sampai 24 ya bang Ya silahkan Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja Yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa Sehingga kamu memperolehnya Sampai situ bang Oke baik Nah yang dipertontonkan Paulus disini Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku Memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup Di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang Yang hidup di bawah hukum Taurat Meskipun Sekalipun Aku sendiri Tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat Memenangkan mereka Yang hidup di bawah hukum Taurat Menurut Mbak Ini Orang apa ini Yang mengaku Sebagai penganu Taurat Padahal bukan penganu Taurat Ini orang benar Atau orang munafik Bermuka dua mungkin Kalau orang bermuka dua Disini dia mengatakan Saya mengikuti rupa-rupa apapun Supaya aku bisa memenangkan Berarti ini Bukan bermuka dua ini Bermuka delapan Ini orang munafik Ahli Taurat terpenuhi Orang munafik terpenuhi Orang farisi terpenuhi Lalu dia mengatakan Yesus mengatakan Engkau menyebrangi lautan Baca di dalam kisah Para rasul 27 Nomor satu Nomor dua Dan seterusnya Paulus menyebrangi lautan Celakalah Engkau wahai Ali Taurat Orang farisi Orang munafik Engkau menjelajahi Engkau menyebrangi lautan Jelas dia menyebrangi lautan Dalam kisah para rasul 21 27 Nomor satu Nomor dua Dan nomor 20 Engkau menjelajahi daratan Tertulis dalam kisah Para rasul 19 Nomor satu Paulus Menjelajahi daratan Engkau mentobatkan orang Di dalam kisah Para rasul 17 Nomor 16 Sampai nomor 34 Jelas disana Dia mentobatkan Seseorang bernama Damaris Dan juga Dionysius Jadi tergenapi semuanya Engkau menyebrangi lautan Menjelajahi daratan Menyebrangi lautan Mentobatkan orang Orang parisi Ahli Taurat Orang Seorang parisi Ahli Taurat Orang munafik Semuanya tergenapi Satu lagi yang terakhir Kata Yesus Semua ini Akan tergenapi Oleh Angkatan Ini Maksudnya apa Apa yang saya nubuatkan Di dalam Matius 23 Nomor 15 ini Akan digenapi Pelakunya Orang yang sesaman Dengan saya Seangkatan Dengan saya Kalau belum yakin Sekali Silahkan Buka Kejadian 49 Nomor 27 Kejadian 49 Iya Nomor 27 Benyamin adalah Seperti serigala Yang menerkam Pada waktu pagi Ia memakan Mangsanya Dan pada waktu petang Ia membagi-bagi Rampasannya Oke Sebelum kita bahas itu Kita baca dari Nomor 1 dulu Kemudian Yaakob Memanggil Anak-anaknya Berarti Memanggil Ke 12 anaknya Dan berkata Datanglah berkumpul Supaya Aku Beritahukan Kepada Kalian Apa yang Kamu alami Di kemudian hari Artinya Yaakob Meramalkan Anaknya Menubatkan Anaknya Satu-satu Ruben Engkau lah Anak sulungku Kekuatanku Dan permulaan Kegagahanku Engkau lah Yang terutama Dalam keluhuran Dan terutama Dalam kesanggupan Engkau yang Membuat Membual Sebagai air Tidak lagi Engkau yang terutama Sebab engkau Telah menaiki Tempat tidur Ayahmu Waktu itu Engkau telah Melanggar Kesuciannya Dia telah Menaiki Ketiduranku Petiduranku Itu Anak yang pertama Namanya Simeon Dan Lewi Bersudara Jadi langsung Tiga ini Anaknya Senjata mereka Adalah alat Kekerasan Janganlah kiranya Jiwaku Turut dalam Permupakatan Mereka Janganlah kiranya Rohku bersatu Dengan perkumpulan Mereka Sebab dalam Kemarahannya Mereka telah Membunuh orang Dalam keangkaraannya Mereka telah Memotong Orat Keting Lembu Terkutulah Kemarahan Mereka Jadi Yaakob Mengatakan Terkutulah Lewi Dan juga Simeon Sebab Amarahnya Keras Keberangan Mereka Sebab Berangnya Mengis Aku akan Membagi-bagikan Mereka Di antara Anak-anak Yaakob Ayahmu Terus Dikatakan Yehuda Menyerahkan Mereka Di antara Anak-anak Israel Yehuda Jadi Dia sebut semua Engkau akan Dipuji oleh Saudara-saudaramu Tanganmu Akan Menekan Tengkuk Musumu Kepadamu Akan Sujud Anak-anak Ayahmu Yehuda Adalah Seperti Anak Singa Setelah Menerkam Engkau naik Ke suatu tempat Yang tinggi Hai anakku Yang meniarap Dan berbaring Seperti singa jantan Atau seperti Singa betina Siapakah yang berani Membangunkannya Tongkat kerajaan Blah-blah-blah-blah Sampai kepada Sebelon Sampai kepada Gad Sampai kepada Nafali Dan Asher Yusuf Dan juga Sampai kepada Benjamin Apa kata Yaakob setelah Sampai kepada Benjamin Benjamin Adalah Seperti serigala Yang menerkam Pada waktu pagi Ia memakan Mangsanya Dan pada waktu Petang Ia akan membagikan Rampasannya Lihat Filipi 3 Nomor 5 Paulus mengaku Keturunan Benjamin Berarti dia akan Berlaku seperti Serigala Dan Yesus mengatakan Waspadalah Kepada Serigala Yang Nyamar Seperti Domba Betul? Benar sekali Betul Jadi Paulus dikatakan Di sini Benjamin dikatakan Engkau menerkam Pada waktu Pagi Kau makan Mangsamu Dan pada waktu Petang Ia membagi-bagikan Rampasannya Lihat Paulus mengambil Materi-materi Dari hukum Taurat Miliknya orang Yahudi Lalu Rampasannya itu Dilemparkan Dibagi-bagikan Kepada Romawi Dan Yunani Betul? Benar ya? Betul ya? Dia Beratakan Berbicara Mengenai Hukum Taurat Berbicara Mengenai Yesus Berbicara Mengenai Bani Israel Dan itu Semuanya Diberikan kepada Romawi Dan Yunani Tergenapi Semuanya Jadi ini Babel Yang kita pelajari Menghantarkan Kita Kepada Pengetahuan Bahwa Kristen ini adalah Pengikut Keturunan Benyamin Dan kemudian Yesus sendiri Yang datang Di tengah-tengah Bani Israel Tidak pernah Mengajarkan Ajaran Kristen Itu saja Kesimpulannya Silahkan Kalau ada Ingin menambahkan Kalau ada Pertanyaan Sebentar ya Bang Saya periksa dulu Anak-anak Bentar Iya Silahkan Masya Allah Mantap Masya Allah Tadi bang Saking ngobrolnya Sama dia Ini Oten-oten Banyak banget Kepanasan Bang Sampai Rante Perak Datang Kesini Terus Si pengujet Siapa lagi Itu Ada 4 orang Datang Kesini Terus Si Sang debater Datang Kesini Minta Naik Aku Nggak Naik Aku Bilang Kalau Si Bombom Yang Minta Naik Kuna Lapor Sama Bombom Tapi kalau Saya sudah ada Dinaikkan aja Siapapun Dibawa Yang mau naik Hilang Perpuluhan Hilang Perpuluhan Oke Yuk Yang agama Kristen Kita Agama Kristen Yang mau diskusi Silahkan naik Minta permintaan Masya Allah Semoga Dia Mau Bersahadat Malam Ini Masya Allah Coba Agama Kristen Agama Kristen Taiping Di bawah Agamanya Kristen Ini Room diskusi Lintas Agama Dimana Kita Lebih Mengutamakan Saudara Kristen Karena Saudara kita Yang Muslim Sudah Ada Beberapa Di atas Coba Yang Kristen Taiping Di bawah Yuk Yang mau Diluruskan Otaknya Sama Bang Jumah Silahkan Tadi Kalian sibuk Minta naik Ayo Ten Naik Yuk Ten Yang kepanasan Di bawah Silahkan Kalian Minta naik Sudah Dijambak Juga Kalian Tidak Mau Terima Jambak Ayo Tolong Agama Kristen Oke Jadi dia Ini Anaknya Anak yatim Jadi dia Single parent Anaknya Lima Dua Dari Suaminya Bawaan Suami Terus Tiga Anaknya Kandung Suaminya Dimana Sudah Meninggal Oke Yuk Agama Kristen Silahkan Naik Minta Permintaan Yuk Ten Ayo Kalian Kenapa Malu Malu Ini Diskusi Litas Agama Kita Mengutamakan Saudara Kristen Tidak Tidak